Sementara itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asyidiki meminta semua pihak menghormati putusan MKMK yang memberikan sanksi peringatan tertulis kepada Hakim Konstitusi Anwar Usman. Ia menyebut putusan ini menjadi pelajaran bagi Anwar Usman agar menghormati putusan yang ada. Panjelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MKMK menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman setelah dinyatakan kembali melanggar kode etik. Anwar Usman kembali dinyatakan melanggar kode etik MK karena menggugat ke pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta perihal pengangkatan Suartoyo sebagai Ketua MK menggantikan dirinya. Mantan Ketua MK Jimli Asyidiki menyebut putusan ini menjadi pelajaran bagi Anwar Usman agar menghormati putusan yang ada. Jimli juga mengingatkan agar Anwar Usman tak lagi melakukan pelanggaran etik jika tidak ingin diberhentikan secara permanen dari Hakim Konstitusi. Untuk dia harus jadi pelajaran, untuk kita sebagai negara kita harus memikirkan untuk penataan ke depan sudah banyak kasus kayak gini di mana orang diputuskan melanggar kode etik tapi dia tidak puas tapi dia mau mencari itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang!